Menjadi sebuah pertanyaan yang sangat luar biasa besar, kita tahu bahwa orang-orang Syiah itu tidak pernah peduli kepada orang-orang Sunni. Tapi mengapa Syiah Libanon, Hezbollah, dan Houthi Yaman itu mulai bergerak untuk meluncurkan serangan-serangan yang sangat kuat ke Israel? Kalau Anda berpikir mereka itu berniat menolong Palestina itu jelas tidak benar sama sekali. Sebab Syiah tidak akan pernah punya kepedulian kepada orang-orang Islam yang Sunni. Mereka tidak akan pernah peduli dengan nasib mereka, tidak akan pernah. Di Yaman sendiri, Syiah dan Sunni saling beku hantam. Di Irak sendiri juga sama, dan di Suriah juga sama saja. Alasan sebenarnya, orang-orang Syiah menyerang Israel itu hanyalah mencari panggung. Panggung untuk memamerkan kekuatan mereka pada dunia. Panggung untuk memperlihatkan keberanian mereka pada dunia. Inilah momen paling pas bagi mereka untuk show of force menantang tirani Zionis dan juga backingan mereka, Mamarika. Sebenarnya, dari dulu Syiah itu sudah cari muka pada dunia ketika Iran memamerkan kekuatan mereka dan menantang Mamarika secara terang-terangan. Bahkan Iran memamerkan senjata-senjata nuklir mereka seolah-olah mereka itu sudah siap berperang habis-habisan dengan Mamarika. Yah, terlepas dari niat mereka, tetap saja. Serangan-serangan mereka itu sedikitnya membantu pasukan Hamas dan para pejuang Islam dalam menghadapi hegemoni Israel yang di-backup oleh Mamarika. Daripada justru kita bandingkan dengan sekelompok orang Islam yang malah nyinyir terhadap perjuangan Hamas dan prajurit-prajurit Palestina. Bahkan ada yang ngakunya ustad, entah ini ustad beneran atau ustad bohongan, malah melarang jamaahnya memberikan donasi ke Palestina. Kata mereka, donasi itu tidak pernah sampai ke Palestina. Hanya memperkaya organisasi-organisasi yang memegang donasi itu. Kan na'udzubillah, summa na'udzubillah, ini pernyataan bodoh yang keluar dari mulut yang katanya seorang ustad, seorang ulama, tapi memberikan penjelasan yang sesat kepada jamaahnya. Kan lucu itu. Nanti kalau Allah subhanahu wa ta'ala murka, ya selesai hidup Anda gitu loh. Kalau Anda tidak berhenti menyebarkan kebohongan tentang apa yang Anda sendiri nggak ngerti tentang itu. Kalau Anda belum pernah ke sana, nggak tahu bagaimana kondisinya, sudah diam. Itu lebih baik buat Anda. Nah, sebenarnya tidak hanya Syiah yang memberikan serangan pada Israel, tapi negara-negara komunis seperti Cina, kemudian Korut juga memberikan dukungan secara terang-terangan kepada Palestina. Pertanyaannya, apakah mereka itu murni membantu? Ya tentu tidak. Nggak mungkin gitu loh. Inilah yang disebut sebagai politik. Cina dan beberapa negara besar seperti Rusia, dan beberapa negara-negara komunis termasuk Korea Utara, selaku negara berkembang, mereka sudah muat dengan Mamarika. Mereka juga mencari momentum untuk segera menggeser kedudukan Mamarika sebagai penguasa dunia. Perang ekonomi, perang politik, hingga perang Palestina sebagai tindakan nyata ambisi mereka yang sudah tidak lagi bisa dibendung oleh mereka. Jadi, bahasa kita itu mereka sudah sangat senawen untuk menggeser Amerika, dan mereka itu ingin menampilkan, menonjolkan diri mereka di atas dunia. Nilo kami itu hebat, kan gitu. Jadi, pada intinya, peperangan di Palestina dengan berbagai macam kekuatan negara-negara besar berkontribusi di sana, tidak serta-merta mereka itu benar-benar membantu Palestina. Tapi memang ada kepentingan-kepentingan politik di sana. Mereka itu bekerja sama layaknya simbiosis mutualisme. Ada keuntungan yang saling berkaitan dengan negara mereka masing-masing. Seperti sebuah pepatah mengatakan, kalau kalian pernah baca manhua atau baca macemanga, itu pasti pernah mendengar kata-kata ini. Musuh dari musuhmu adalah temanmu. Jadi, selama tujuan mereka sama, ya mereka bisa bekerja sama. Karena toh mereka melawan musuh yang sama, kan begitu. Intinya adalah, selama dia musuhmu, dan mereka itu memusuhi musuhmu, ibaratnya tujuannya sama. Nah, kofisian semuanya. Jadi begini, ada orang-orang berpikir bahwa Palestina itu adalah pintu kiamat. Jika Palestina merdeka, kiamat makin dekat. Sehingga mereka enggan membantu Palestina karena hal itu. Ini menurut saya pribadi adalah pemikiran yang mendekati idiot gitu loh. Mau Palestina itu merdeka tahun ini, atau merdeka tahun depan, ya kiamat itu sudah punya jadwalnya. Jadi, nggak perlu difikirkan terlalu dalam. Itu urusan Allah SWT. Menjadwalkan kiamat. Nggak mungkin manusia bisa memajukan, nggak mungkin juga bisa mengundurkan. Masalah Palestina merdeka atau tidak, nggak akan mengajukan kiamat, nggak mungkin memundurkan kiamat. Kiamat sudah dijadwalkan oleh Allah SWT sesuai dengan jadwalnya. Bahkan jika kita melihat pada banyaknya hadis nabi, justru Al-Mahdi itu akan muncul setelah Palestina merdeka. Jadi, bukan Al-Mahdi yang memerdekankan Palestina. Tetapi Palestina merdeka terlebih dahulu baru huru-hara dunia terjadi, dan di saat dunia benar-benar kacau itulah Al-Mahdi muncul dan dibayat di depan Kaabah. Jadi, sebagai seorang muslim, berpikirlah lebih cerdas. Palestina itu saudara kita lho. Andaikan memang mereka itu beda madhab dengan kita, bukan berarti kemudian kita anti menolong mereka. Itu ajaran dari mana? Semua muslim itu bersaudara. In ngamal mu'minuna ikhwah. Silas itu ayatnya. Sesungguhnya setiap orang muslim itu bersaudara. Siapapun mereka, asal syahadatnya masih sama. Solatnya juga masih sama lima waktu. Qiblatnya juga sama masih di Kaabah. Meskipun negaranya berbeda-beda, mereka tetap saudara seiman kita. Jangan mau diracuni dengan mulut-mulut ustad-ustad yang suk. Ulama-ulama yang suk, yang justru membela Israel dan malah anti dengan Palestina. Kan lucu? Katanya orang Islam, malah dukung Israel, malah dukung kedoliman yang ada di sana. Ini luar biasa. Allah wala'miswa. Terima kasih. Terima kasih.